Para pedagang pasar grosir Kapasan Surabaya Jawa Timur merasakan perubahan pasca ditutupnya aplikasi TikTok Shop oleh pemerintah. Pemerintah secara resmi telah menutup aplikasi TikTok Shop mulai tanggal 4 Oktober lalu. Menurut pedagang, dalam dua hari terakhir ini pasar mulai kembali ramai pembeli. Omset penjualan juga dirasakan meningkat. Sementara sejumlah pembeli di pasar menyatakan memilih untuk datang langsung membeli barang karena bisa memastikan kualitas barang yang dibeli. Kondisi pasar kayaknya agak membaik ya karena pelanggan-pelanggan yang biasanya kita lewat WA-WA itu mereka cuma kita share gambar itu mereka cuma bilang pasar sepi-pasar sepi karena dampak TikTok. Tapi setelah dua hari penutupan ini, ini WA kita share gambar mereka pada langsung pesan barang. Dan tidak sedikit yang pesannya itu mulai lusinan lagi. Jadi pasar ini kayaknya ada harapan satu titik terang bahwa pasar offline ini bisa kembali puluh.